Halo geng, jadi kali ini gue mau coba buat request pin google kebetulan channel Devi dan Andi itu gue yang pegang karena Devi juga mungkin sedikit sibuk ngurusin kesehariannya dan kemarin juga sempet gue yang daftarin monetisasi karena yang bersangkutan yang punya channel sempet pusing karena banyak klien hak ciptanya, banyak kena teguran, ada dolar merah juga jadi ngomong-ngomong seri banget ya bre sih karena posisi rumahnya di pinggir jalan banget dan sekarang langsung aja kita buka youtube studio nah disini temen-temen bisa cek dan gue mau minta maaf juga kalau seandainya jaringannya agak lama ya karena kebetulan disini Indosat jelek banget sinyalnya jadi gue pake wifi dan disini kita bisa lihat estimasi pendapatan udah 10 dolar lebih dan sekarang kita langsung coba buka youtube dashboard kita mau coba request pin google nah jadi untuk syarat dari request pin google jadi pin google itu fungsinya jika temen-temen channelnya udah dimonetisasi atau yang udah ada iklannya itu gak bakal bisa dapet uang gak bisa dapet ngambil duit kalau belum dapet pin google jadi temen-temen harus request pin google nya dulu untuk verifikasi google adsense temen-temen kayak gitu sekarang langsung aja kita buka ke google ya nah disini kita langsung cari google sekali lagi sorry banget kalau seandainya jaringannya agak lama oke nah di pojok kanan atas ini kan masih akun gue ya jadi kita harus ubah dulu sorry gak kayak gitu ngelubahnya aku malah pake model non aktifkan jadi kita posisi google nya harus pake gmail yang bersangkutan atau dengan youtube kayak gitu ya disini kan gue pake channelnya devy nih udah sekarang gue langsung ganti channelnya devy nah setelah pojok kanan atas ini udah channelnya devy atau pake akunnya devy jadi kita langsung buka aja yang namanya AdSense login nah disini kita sambil tunggu lama ya iya karena jaringannya kurang bagus nah temen-temen langsung buka aja di menu yang paling atas nih yang login google adsense langsung kita klik aja berhubung langsung udah masuk temen-temen nanti bisa lihat jadi untuk syarat kita bisa request min google di akun google adsense kita tuh minimal 10 dollar kalau misalnya kita 1 dollar nya 13 ribu ataupun 14 ribu kita hitungnya 14 ribu aja deh yang gede berarti kalau kali 10 kurang lebih 140 ribu betul kan dan sekarang temen-temen bisa lihat disini saldonya udah 367 ribu artinya ini udah lebih banget dan gue juga baru sempet nengokin channelnya karena gue juga sibuk ngurusin pindahan studio eh ternyata udah lebih nih makanya muncul disini ada keterangan pembayaran anda saat ini sedang ditangguhkan diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran nah karena kita belum request jadi penghasilan kita tuh ditahan di google kayak gitu makanya kita harus request pin google adsense langsung kita klik aja ya aksi nah sambil kita tunggu kita tunggu dulu ya nah disini penghasilannya 367 ribu 400 kurang lebih dan aduh lopet lagi dan minimal banget kalau misalnya temen-temen udah ada monet biar penghasilan atau biar gajian temen-temen itu harus mencapai minimal banget 100 dolar kalau misalnya 100 dolar itu disini 1 juta 300 berarti dolar 1 dolarnya 13 ribu kayak gitu makanya harus kita aktif eh harus kita capai minimal 100 dolar biar kita bisa gajian nah makanya disini ada keterangan anda telah mencapai 28% ambang pembayaran nah ambang pembayaran itu 1 juta 300 nah artinya kalau misalnya udah 100% ya bakal cair tuh duit 1 juta 300 oke langsung aja kita klik yang warna merah ini verifikasi identitas anda temen-temen siapin foto kalau bisa file nya jangan file terlalu besar kalau gua sih tips nya gua moto ktp nih terus gua screenshot gitu biar ukurannya lebih kecil nah tapi kalau bisa screenshotannya juga yang bagus jadi jangan ngeblur fotonya nah temen-temen bisa cek disini anda harus verifikasi identitas anda untuk menerima pembayaran dari google nah disini temen-temen ada keterangan dvn andini kampung larigu rt3rw1 bla 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 nah alamat yang kita isi waktu daftar monetisasi harus sesuai dengan ktp yang kita punya kayak gitu makanya disini temen-temen bisa mempersiapkan mempersiapkan ktp yang sesuai dengan pendaftaran google adsense kayak gitu nah disini ada catatan nama pada tanda pengenal harus sama percis dengan informasi yang anda berikan nah gua dulu sempet salah itu gara-gara ktp gua ktp lampung tapi gua nulisnya alamat angrang waktu itu makanya salah kayak gitu jadi gua harus dua kali ngisi google adsense jadi waktu itu dan sekarang langsung aja kita unggah jadi temen-temen ada tiga pilihan surat izin mengodi atau sim ktp ataupun password nah kebetulan gua kemarin mintanya ktp jadi gua mau unggah foto ktp nah berhubung kemarin gua udah sempet foto dan gua screenshot karena pengalaman kalau misalnya langsung gua foto dari si kamera itu ukurannya gede jadi yang ada malah nggak nggak muat gitu jadi nggak bisa diproses sekarang langsung kita lihat dari galeri aja nah aduh ada mak muka gua tuh lagi selfie hehehe nah disini langsung kita siapin aja nah sambil ditunggu nah kalau misalnya ukuran foto kita kecil dia tuh cepet tapi kalau misalnya ukuran fotonya besar dia tuh lama gitu langsung kita klik kirim aja ya nah ada masalah pada dokumen nah disini eee karena foto ktp nya devy itu memang ktp lama ya terus di laminating juga alhasil jadi kayak ngeblur ngeblur gitu jadi disini kalau bisa temen-temen foto ktp nya itu kalau bisa pencahayaan jelas jangan kehalangan bayangan dan lain-lain kayak gitu kebetulan gua foto ktp nya kemarin tuh siang jadi ada cahaya dari sisi-sisi manapun kayak gitu nah disini ada masalah pada dokumen dokumen yang anda upload mungkin tidak dapat dibaca pastikan dokumen yang anda upload sesuai dengan perdoman ini berupa gambar dokumen bukan hal lain nah tidak memiliki bagian buram pantulan cahaya atau pencahayaan redup nah kayak gitu tidak terlalu kecil untuk dibaca berwarna bukan hitam dan putih jadi kalau misalnya foto ktp terus temen-temen ktp nya hilang terus ada foto kopian nya itu gak bisa ya jadi harus berwarna kayak gitu menunjukkan dokumen lengkap dengan keempat sudut nah langsung kita coba ya bismillahirrahim tetap kirim biasanya kalau emang fotonya itu gak bagus nanti dia bakal ngasih informasi kita harus upload ulang kayak gitu nah setelah kita kirim proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari kami akan mengirimkan hasilnya melalui email jika identitas anda dapat diverifikasi kirimkan lagi dokumen anda nah jadi kalau seandainya foto ktp temen-temen itu gak diterima nanti kita di email suruh foto lagi upload dokumen lagi kayak gitu wooo mungkin kalau misalnya ini ktp nya gak bisa dibaca mungkin nanti gua pakai sim kebetulan devy juga udah punya sim kayak gitu udah sekarang langsung kita okein aja nah setelah temen-temen melalui proses request pin temen-temen gak ada email sama sekali ya misalnya kayak pin sampai di kota mana ataupun sampai di esak mana kecamatan mana itu gak ada keterangan sama sekali jadi bener-bener pure pin google itu langsung dari perwakilan kalau di Asia itu kalau gak salah Malaysia kalau gak Vietnam tapi kalau gua dulu dari Malaysia dan itu gua cuma nunggu gak nyampe 2 minggu Alhamdulillah prosesnya cepet banget dan mudah-mudahan ini juga prosesnya devy cepet juga minta doanya temen-temen ya dan sekarang berhubung udah kita proses ya kita tinggal tunggu aja kayak gitu nanti kita coba cek emailnya mudah-mudahan gak ada pemberitahuan untuk re-upload ulang dokumen kalaupun ada ya gak apa-apa kita mengalumin aja yang penting pin google bisa sampai kayak gitu oke mungkin mungkin sekian video cara request pin dari gua mudah-mudahan bisa membantu temen-temen dan buat temen-temen yang belum bisa di titik ini tetap semangat konsisten upload video konsisten bikin karya dan maksimalin alat yang temen-temen punya maksimalin skill yang temen-temen bisa berkarya gak harus nunggu kaya gua akhiri salam dalas project